Intro Bossku, siapa bilang kerja dari rumah gak bisa mengundang cuan? Hmm, jangan sedih boss. Kali ini kita akan ajakin boss semua kenalan dengan seorang mami cantik yang dari dapurnya bisa menghasilkan sampai 300 jutaan per hari boss. Iya, per hari. Dengar gedenya cuan yang dihasilkan, makin semangat kan menyambut tahun baru? Makanya, segera singkirkan yang toksik-toksik lalu segera mulai bisnis yang asik. Yuk deh, kita kenalan sama Mami Desiree, maminya Mami Toko yang hobinya ngoprek aneka resep dan berhasil bikin bisnis makanan dalam toples-toples cantik yang unyu-unyu begini. Hai boss, saya dengan Desiree Tarigan, owner dari Mami Toko. Stay fokus, setia, dan jangan pernah selingkuh. Mau tau keseruan di produksi Mami Toko? Yuk ikuti saya. Stay cuan boss! Hihihi, tuh denger boss, kalau mau sukses, mesti setia, dilarang selingkuh. Setia pada proses, pengembangan produk, dan setia jagain kualitasnya. Kayak Mami Desiree nih, yang harus berkali-kali putar otak demi bikin racikan resep yang paling hau Jackson-Chingping. Hasilnya, terciptalah cake in jar aneka rasa ini boss. Ini salah satu yang fansnya banyak banget boss, klepon in jar. Klepon cake in jar ini terdiri dari susunan cake pandan dengan topping klepon dalam toples mini yang cute banget. Tambahan whipped cream dan unti kelapanya bikin si cake cantik ini jadi prima donna boss. Ada juga nih, buat yang gak terlalu suka manis, cake in jar tiramisu. Paduan rasanya lembut banget, dengan sedikit sentuhan rasa pahit yang ngangenin dari kopinya. Kalau si merah menggoda ini, cake in jar red velvet. Wangi banget boss, rasanya mirip permen coklat dan rasa manisnya unik banget. Nggak suka cake dan kawan-kawannya? Tenang, Mami Desiree juga udah siapin yang manis asin guripedas khas Nesantara. Ini dia asinan Aceh dalam toples. Nah, yang suka pasta, siapkan space di perut kita boss. Karena ada spaghetti dan lasagna yang rasanya peee and dull. Yang suka dingin-dingin, pastinya gelato jadi idola dong ya. Mami toko juga punya nih aneka rasa gelato. Mulai dari vanila, coklat, hazelnut, strawberry, dan teman-temannya siap mendinginkan pikiran kita boss. Awalnya bikin kelepon cake dan ternyata responsnya bagus banget. Bahkan dari luar kota juga minta. Terus saya bikin, cuma satu, kesian ya kalau kirim luar kota. Mulai bikin tiramisu, nomor dua, dan seterusnya-seterusnya sampai sekarang udah 20-30an jenis makanan. Berkembang kepada pudding in a jar. Lalu ada savoury-nya juga seperti spaghetti, macaroni, lasagna itu semua di jar. Intinya semuanya di dalam jar. Penasaran gak sih? Kenapa Mami cinta banget sama toples-toples kecil ini? Kenapa gak pake wadah lain gitu Mami? Saya menggambarkan kepada diri saya, saya kalau makan sesuatu suka gak habis. Jadi kalau di jar itu kan gampang nyimpannya ya. Kita tinggal tutup, tinggal kembalikan ke chiller. Tahan berapa lama sih Mami cake in a jar-nya? Saya bilang, lihat aja, buka pasti habis. Kok gak pake tahan-tahan satu minggu? Dibuka pasti langsung habis. Iya juga sih, udah rasanya enak. Ukuran mini begini, sekali hab, pasti tuntas ya bos. Keren banget nih. Awalnya coba-coba, sekarang cuannya membahana. Gimana gak cuan? Kalau cabangnya aja, sekarang udah ada tiga outlet di mal-mal terbesar di Jakarta. Tapi yang namanya bisnis, ya gak bisa terus nangkering di atas bos. Ada kalanya ngerasain juga, pahitnya menghadapi aneka problema. Terutama, susahnya nyari karyawan yang jempolan saat permintaan lagi meningkat. Yang paling saya rasakan itu adalah SDM. Mendidik SDM itu gak mudah. Karena walaupun banyak sekali yang tidak bekerja, tapi yang sudah mendapatkan pekerjaan itu tidak setia kepada pekerjaannya. Pantus lah kalau Mami Toko fansnya garis keras semua. Lawang bahan-bahannya premium bos. Jadi, rasa dan kualitas udah gak usah ditanya. Harganya juga masuk akal banget. Buat aneka varian cake injarnya, dijual mulai dari harga 100 ribuan. Sedangkan produk selain itu dibanderol mulai dari 85 ribuan. Mami, jadi penasaran nih kita. Kira-kira sehari bisa laku sampai berapa jar nih Mi? Kita jual satu hari 1000 ke 2000 jar. Gimana? Kalkulator udah ready belum bos? Kalau sehari terjual 2000 jar misalnya, terus dikalikan harga rata-rata 150 ribuan, artinya 300 jutaan masuk setiap hari bos. Iya bos, setiap hari. Wadaw, cuannya beneran banjir dah kalau begini itungannya. Artinya, kalau omset sebulan, kalikan aja 30 hari bos. Ya, miliar-miliaran deh pokoknya. Keliengan gak tung-hitungnya bos? Pantos aja Mami panen cuan, karena marketingnya juga kekinian. Media sosial jadi andalan. Mulai dari live Instagram sampai TikTok dijabanin semua bos. Endorsement influencer juga kadang dipake bos. Tapi yang paling utama, ya cerita promosi mulut ke mulut dari para pelanggan yang kadung jatuh cinta. Nah, buat yang pengen merasakan mandi cuan kayak Mami Toko, inget deh pesan Mami Desire. Yang penting, tetaplah setia dan jangan selingkuh. Tekun menjalani bisnis dan inovasi tanpa henti bos. Semangat! Nah teman-teman, sudah ikuti tadi keseruan Mami di Kitchen Mami Toko. Pokoknya kalau mau bisnis, bukan hanya modal saja, tapi kita perlu kemauan, konsistensi, dan kerja keras. Yang penting, cuan bos!